Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kaifahalukum ayyuhatullab wa talibats Fiyadhi al-munasabah Sanuasil darsana ila al-maddah al-jadidah Tahtal mawdu' al-i'lan Pada kesempatan ini kita akan Menanjutkan materi pembelajaran kita Materi yang baru Yakni tentang al-i'lan Atau iklan Pada kesempatan ini kita akan Lihat dulu apa tujuan dari Mempelajari materi tentang i'lan ini Jadi kompetensi dasar Atau al-kafa'ah al-asasi ya Yang akan kita capai Yakni kalian mampu membedakan Iklan Jadi iklan itu nanti ada berbagai Beberapa macam jenis iklan Yang akan kita bahas Satu persatu Nanti dengan mempelajari itu Kalian bisa membedakan iklan Sesuai dengan konteks penggunaannya Nah jenis iklan apa Terus Secara prakteknya Kalian Menentukan informasi Dalam teks iklan Atau al-i'lan Ya dengan memperhatikan fungsi sosial Struktur teks Dan unsur kebahasaan Secara benar dan sesuai konteks Jadi itu tujuan Dari mempelajari materi tentang al-i'lan ini Ini kita sudah masuk kepada KD 3.6 Untuk materi kelas 12 ini Baik Sebelum kita melanjutkan Disini seperti biasa Ada beberapa Kosa kata baru Yang mesti kita Pahami Ya kosa kata-kosa kata ini Mungkin sebagian sudah pernah Kalian lewati ya Baik di kelas 10 Di kelas 11 Maupun di kelas 12 Di antaranya ada kata Sarra Ya surru Ini kita telah pernah Mempelajari kata surur Ya surur Mas surur Ana mas sururun Saya bahagia Saya senang Nah ini kata kerjaannya Adalah Sarra Ya surru Ya surru niliqa'uka Bertemu denganku Bertemu denganmu Membuat aku senang Ya surru itu artinya Membuat senang Al-wataniyah Itu nasional Watan itu sebenarnya Tanah air gitu ya Tapi Nanti dalam konteks ini Kita akan artikan secara Sesuai konteksnya Ya itu Nasional ya Atau negara Negeri Da'aya Da'u da'wah Mengajak Mengundang Da'wah itu kan Mengajak orang gitu ya Ada da'urah Da'urah disini Diartikan nanti seminar Karena da'urah itu juga bisa Diartikan dengan Makna yang lain gitu ya Tapi kalau disini Kita artikan seminar Atau konferensi Ya Konferensi Terus ada kata Tedrib Itu dari kata Darrobayudarribu Tedrib Artinya berlatih Atau latihan Nisa Itu Perempuan Ini jama' sebenarnya ya Nisa ini jama' Itu perempuan Unwan Ini tema Atau judul Atau alamat Bisa Unwan itu Ya tema Sebuah seminar itu Itu disebut dengan Unwan Tahta unwan Tahta maudu Maudu Atau unwan Hampir sama A'adda yu'iddu i'dad Ini menyiapkan Sama dengan Jahaza yu jahizu Atau Kalau Disini nanti Konteksnya Kita artikan Menyiapkan Menyiapkan A'adda yu'iddu i'dad I'dad itu persiapan Bahsun Bahasa ya bahasufi Itu membahas Disini kita bisa artikan Nanti penelitian Al-bahas Al-ilmiah Al-bahas al-ilmiah Itu penelitian ilmiah Tazamana ya tazamanu Ini dari kata Tazaman Tazaman itu waktu Kalau Tazamana ya tazamanu Itu artinya Bersamaan waktu Bertepatan waktunya Maksudnya Ma'rob Ini Pameran Ya Daulah Itu negara Artinya Mabena Bangunan Mula Hathah Itu perhatian Ini tanda perhatikan Sajalayu Sajilu Tasjil Itu mendaftar Ya Mendaftar Terus ada kata Bawabah Gerbang Atau pintu masuk Bawab Mejaniyah Majanan Itu artinya Gratis Free Gratis Temayatimu Sempurna Lengkap Ya Ash'ara Yush'iru Ish'aran Itu Menshi'arkan Memberitahukan Ya Murashah Itu calon Kud Rabit Tasjil Ini kode Link Pendaftaran Ini kode Kalau Kita sering Katakan ini Barcode Atau QR code Nah Tujuannya Kenapa Ada berapa Kasa kata ini Supaya kita Bisa mudah Memahami Ini ada Sebuah Apa yang namanya Sebuah Iklan Sebuah Pengumuman Iklan Kita akan Bahas Satu persatu Bagian dari Iklan ini Kita baca dulu Ini Maktabatul Malik Fahad Al-Wataniyah Yasurru Maktabatul Malik Fahad Al-Wataniyah Da'watukum Yasurru Maktabatul Malik Fahad Al-Wataniyah Da'watukum Lihudur Dawrah Al-Tadribiyah Al-Nisa'iyah Bi'unwan I'adad Al-Bahis Al-Al-Al-Almi Wal-Mutazaminah Ma'a Ma'arad Diriad Al-Dawli Al-Kitab Al-Makan Mabna Maktabatul Malik Fahad Al-Wataniyah Al-Tariq Al-Ithnain Ithna Min Rajabah Sanah Al-F Wa Arba'umia Wa Tisah Wa Salasin Al-Waq Min Al-Tas'i'ah Sabahan Ilah Al-Thaniyah Masaan Mula'ah Al-Tas'jil Al-Tariq Bawabatul Maktabal Al-Ihkiruniyah Wa'una Al-Dawrah Majaniyah Sayyatim Mu'ish'ar Al-Murashahat Qutra Bitu Tas'jil Bidawrah Itu cara membacanya Nah yang penting dari sebuah iklan Kita harus memahami Kosa kata Yang ada di dalamnya itu Ketika ingin kita paham sebuah iklan berbahasa Arab Kita harus paham Kosa kata-kosa kata yang Ada di dalamnya Kuncinya seperti itu Nah Namun untuk pembahasan kita kali ini Ini Kita lihat Pembagian Atau unsur-unsur dalam iklan Disini akan ada penjelasannya Bayan Al-Nasir Al-Ihklan Ini maksudnya Penjelasan mengenai unsur-unsur iklan Jadi Iklan itu secara umum Sebenarnya ada berapa unsur Kita lihat dulu ini Yang pertama Ismul Munazamah Nama organisasi Yang mengiklankan Kalau disini Ini Maktabatul Malik Fahad Al-Wataniyah Maktabatul Malik Fahad Al-Wataniyah Disini adalah Kantor Atau perpustakaan Nama perpustakaannya itu Pustakaan nasional Namanya Malik Fahad Raja Fahad Ini di Saudi Jadi perpustakaan Perpustakaan nasional Raja Fahad Nah terus Nasul iklan Nas itu artinya Tekst iklannya itu apa Jadi perintah iklannya itu sebenarnya apa Ini Ini kata kuncinya disini Ya Yasurru Maktabatul Malik Pakatul Malik Fahad Al-Wataniyah itu Mengundang kalian Ya Yasurru Da'watakum lihudurid daura at-tadribiyah Jadi mengundang kalian Untuk hadir Ada Seminar At-tadribiyah Pelatihan Tadrib itu latihan Pelatihan Maksudnya Anisya'iyah Untuk perempuan Bi'unwan Dengan tema Nah ini tema Jadi setiap I'lan Kalau kegiatan seperti ini Itu ada yang namanya Unwan Ya Unwan itu maksudnya Judul Dari kegiatannya itu Unwan Unnasyad Ya Jadi Mauduk Sama dengan mauduk Artinya Judulnya Nah disini Judulnya adalah I'dad al-bahthil ilmi Ya Menyiapkan Penelitian ilmiah Ya Atau persiapan Untuk penelitian ilmiah Berarti itu Nah Di sebuah iklan Biasanya ada namanya Mu'athirat Al-mu'athirat itu artinya Sesuatu yang Dapat membuat orang itu Tertarik Ya Mu'athir Assara yu'athiru itu kan Mempengaruhi ya Jadi al-mu'athirat itu Membuat orang terpengaruh Itu Salah satunya ada kata-kata Al-mutazamina ma'a ma'a Radiriyad Ad-daulilil kitab Ya Bertepatan waktunya itu Zamannya itu Waktunya itu Dengan Ma'a itu dengan Ma'rad Ma'rad itu artinya Apa Pameran Ya ada pameran Namanya pameran Riyad ad-dauli Ya pameran nasional Riyad namanya Lil kitab Pameran buku berarti ya Pameran buku Riyad Nama Nama Pamerannya itu Nah ini Jadi ini Tujuannya adalah Untuk mempengaruhi orang Supaya ikut dalam Iklan ini Dalam kegiatan Di dalam iklan ini Maksudnya Terus Dalam sebuah Iklan Biasanya ada namanya Tempat kegiatan Makan Makan ya tempatnya Disini tempatnya Mabena Maktabil Malik Fahad Al-Wataniyah Jadi gedung Perpustakaan Raja Fahad Gedung Perpustakaan Nasional Raja Fahad Ya Karena Al-Wataniyah Itu kan nasional Terus ada tarikh Kapan waktunya Pelaksanaan kegiatan itu Disini Al-Isnain Hari Senin Di Tanggal 2 Bulan Ketujuh Ini bulan Rajab ya Tahun 1439 Hijriyah Ya Ya Yawmul Isnain Ya Tarikh Ini harinya Hari Senin Maksudnya Tanggal 2 Tarikh Al-Isnain Juga Syahr Rajab Sanah Alf Wa Arba'u Mi'ah Wa Tis'a Wa Khamsi Wa Salasina Min Hijriyah Waktun Itu waktu Waktunya kapan Waktunya itu Minatasi'ah Sobahan Ila Saniyah Masaan Jadi dari jam 9 Pagi Sampai jam 2 Sore Terus Di dalam iklan ini Juga ada Mulahazah Ya ada Mulahazahnya disini Mulahazahnya apa Ini ada perhatian Maksudnya Atasjil Antariqi Bawa batil Maktaba Al-Iliqtiruniyah Jadi Pendaftaran Itu melalui Jalan Tarikh itu jalan Gerbang Bawa batil Pintu gerbang Al-Maktaba Al-Iliqtiruniyah Maktaba Elektronik Jadi Di Perpusakan Itu mungkin Mereka menyediakan Yang namanya Perpusakan Elektronik Dan disana Ada Tempat Masuk Link Untuk Mendaftar Kegiatan Seminar ini Itu maksudnya Terus ada Informasi juga Maklumat itu Informasi Ada Daurah Majaniyah Katanya Seminar ini Gratis Terus Sayatimu Isyarul Mursyahat Ini bahasanya Isyarul Isyarul Mursyahat Artinya Pemberitahuan Jadi Seminarnya Gratis Dan Sayatimu Sayatimu Isyarul Mursyahat Pemberitahuan Mengenai Calon-calonnya Itu Calon-calon Pesertanya Maksudnya Sayatimu Akan Disempurnakan Akan Dilengkapi Nanti Maksudnya Akan Diberitahukan Sayatimu Isyarul Mursyahat Nah Yang Ini Ada Kud Rabit Tasjil Biddaurah Ini Kode Link Untuk Pendaftaran Ikut Seminar Itu Nah Jadi Ini Inilah Bagian-bagian Dari Sebuah Iklan Dalam Bahasa Arab Yang Ini Tadi Namanya Munazamahnya Atau Organisasi Yang Mengadakan Iklan Yang Membuat Iklan Ini Terus Ini Maksud Dari Iklan Nasul Iklan Ini Isi Terus Ada Kalau Ada Kegiatan Itu Ada Iadad Iadad Al-Bahs Al-Ilimi Ini Judul Atau Mawdu Atau Unwan Dari Daurah Ini Daurah Namanya Terus Ini Ada Informasi Tambahan Atau Untuk Penguat Saja Terus Ada Tempat Ini Makan Tempat Ada Tarikh Tanggal Ada Waktu Itu Jam Jam Terus Ada Mullah Ada Perhatian Yang Mesti Diperhatikan Dalam Iklan Ini Terus Di bawah Sini Ada Keterangan Ada Maklumat Ada Informasi Bahwa Ad-Daurah Majaniah Katanya Seminar Itu Gratis Dan Akan Dilengkapi Akan Diberitahukan Calon Siapa Yang Pesertanya Ini Nanti Mungkin Melalui Online Karena Mereka Mendaftarkannya Melalui Online Melalui Kode Robit Atas Jil Jadi Kode Robit Atas Jil Bidau Roh Ini Kode Untuk Link Ketika Dimasukkan Kesini Ya Maka Langsung Terhubung Dengan Link Yang Sudah Mereka Sediakan Untuk Pendaftaran Di Kegiatan Ini Nah Ini Jadi tugas Kalian Yang pertama Ini Kalian Artikan Dulu Ini Biar Kalian Tahu Nanti Unsur Unsur Yang Ini Saja Yang Diartikan Yang Ini Silah Bagian Bagian Atau Unsur Ia'lan Atau Unsur Unsur Dalam Iklan Itu Biar Nanti Kita Bisa Membedakan Mana Tempat Mana Waktu Mana Judul Dari Iklan Nah Itu Makanya Orang Arab Membuat Iklan Itu Dengan Semenarik Mungkin Dengan Background Yang Menarik Tujuannya Agar Orang Ketika Melihat Itu Dia Langsung Memahami Maksud Dari Kegiatan Itu Tapi Yang Terpenting Adalah Di Sini Ada Ini Yang Yang Pokoknya Di Jadi Perpusakaan Nasional Raja Pahad Ini Mengundang Untuk Hadir Dalam Pelatihan Iqdadul Bahasa Al-Ilimiyah Tentang Penelitian Ilmiah Mempersiapkan Penelitian Ilmiah Demikian Nah Selanjutnya Ini Ada Ajib Jawablah Pertanyaan Berikut Ini Silahkan Dijawab Saja Nanti Apa Nama Organisasi Yang Mengiklankan Mengiklankan Hazzal Iqlad Iqlad Ini Terus Untuk Siapa Sesuainya Iqlad Ini Tadi Ada Informasi Khusus Untuk Siapa Iqlad Itu Silahkan Dijawab Terus Apa Judul Atau Tema Dari Iqlad Ini Tema Kegiatannya Itu Apa Maksudnya Dimanakah Diadakan Pelatihan Itu Atau Seminar Itu Apa Nama Kegiatan Yang Bertepatan Bersamaan Waktunya Itu Dengan Konferensi Atau Seminar Ini Nah Itu Jadi Tugas Kalian Ini Ada Lima Soal Yang Ini Nanti Dihitung Juga Nanti Sebagai Lima Poin Jadi Ada Sepuluh Poin Silahkan Dikerjakan Dengan Benar Tapi Yang Terpenting Adalah Kalian Memahami Detil Atau Bagian Bagian Atau Unsur Dari Sebuah Iqlad Jadi Tugasnya Itu Saja Namun Harus Paham Isi Dari Iqlad Atau Bagian Bagian Dari Iqlad Di pertemuan Selanjutnya Kita Akan Membahas Iqlad Yang Lain Agar Kita Semakin Bisa Mengenal Dan Membedakan Ini Iqlad Untuk Organisasi Seperti Ini Seperti Maktabah Ini Atau Untuk Sekolah Atau Mungkin Untuk Yang Lain Itu Tujuannya Dan Mudah-mudahan Materi Kali Ini Bisa Dipahami Arju An Takunu Fisihatin Wa'afiyah Alaikum An Tuzdakiru Durusakum Filbaits Silahkan Ulang-ulang Kemarin Materinya Mudah-mudahan Ini Bermanfaat Video Kali Ini Ta'akhiri Billahi Taufiq Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Was